Selamat siang teman-teman, kembali lagi saya terlambat masuk ke pasar ya. Sekarang sudah jam 9.12, saya baru mau login, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah melihat saham yang saya beli di hari Jumat kemarin, yaitu LAND atau LAN ya. Saya lihat sudah profit 5%, saya langsung putuskan jual saja. Kenapa? Karena saya tidak tahu pergerakannya seperti apa pas jam pembukaan tadi. Apakah dia sudah loncat ke atas, lalu turun lagi, atau justru baru mau naik. Saya belum sempat lihat, tapi saya langsung putuskan saja karena tidak mau mengambil risiko. Dan langkah kedua yang saya lakukan yaitu melihat watchlist yang saya susun kemarin, yang saya masukkan kemarin. Yaitu yang kita lihat di stock bid ya, di stock bid dengan meniru saham bandar yang lagi diakumulasi. Dan tidak ada yang menarik menurut saya. Kemudian saya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melihat di running trade, teman-teman. Lagi-lagi di running trade tidak ada yang bagus ya, tidak ada yang menarik. Malah saya lihat pasar lagi sangat-sangat bobrok sekali, merah semua ya. IISG juga sangat turun dalam, sekitar 0,9%. Dan yang ketiga saya masuk ke ranking, teman-teman. Saya lihat di situ volumenya ya, gainer dan volumenya. Ada WINR ya, WINRW. Saya masuk di sini karena saya melihat volumenya bagus ya. Ini juga saham yang baru IPO ya. Saham induknya sudah arah, karena biasa arah kalau di saham IPO, perdagangan pertama. Tapi saya melihat yang menarik di sini, WINRW-nya, warannya. Masih di 33 rupiah harganya ya. Biasanya kalau waran baru, dia sampai-sampai 100. Tapi saya periksa di sini, di sini masih ada bandarnya, teman-teman. Ketika saya masuk ke halaman trading ini, saya lihat masih ada bandarnya. Dengan melihat bit over ini. Kenapa saya tahu ada bandarnya? Karena bisa dilihat dari susunan bit itu, teman-teman. Yang sebelum ini, sudah kita bahas banyak di video-video sebelumnya ya. Jadi dengan melihat susunan yang rapi, yang tidak compang-camping, berarti itu ada penghuninya, teman-teman. Ada penghuninya. Nanti, teman-teman, kalau sudah terbiasa melihat bit that over, pasti paham sendiri bagaimana cara membaca hal tersebut. Oke, sekarang saya fokus ke bit that over di waran wind air ini ya. Teman-teman, bisa lihat tadi di 33 rupiah itu sangat tebal di 400 ribu lotnya. Sementara ada HK di 34 rupiah itu. Kita lihat apa reaksi bandar itu, teman-teman. Apa reaksinya? Seketika dia mencabut lotnya ya, yang di 33 tadi, malah hilang lot yang 400 ribu tadi, harga dibawa turun ke bawah. Jadi hati-hati ya. Saya mau mengingatkan, teman-teman, kalau main di saham-saham waran ya, apalagi harganya masih di 30-an ini, itu jangan sampai, kalau bisa, jangan sampai beli barang itu HK ya. Karena 1 tick itu bisa 3,5-3,6 persen, teman-teman. Ketika dia turun 1 tick setelah kita HK misalnya, itu minusnya sudah 3,5-an persen. Jadi sebaiknya, teman-teman, menunggu momentum yang tepat untuk masuk. Nah, itu yang saya lakukan. Kita lihat sekarang harganya sudah di 28, teman-teman. Saya antri di 28 ya. Saya tidak HK. Justru dia malah makin turun ya. Apalagi tadi saya HK di 29. Saya sudah kehilangan 2 tick sampai sekarang. Karena harga sudah di 27 sekarang. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi, itu makanya sangat hati-hati ya. Di harga-harga murah ini ya. Jadi, kenapa saya masuk di Win Air ya? Pertimbangan selanjutnya apa? Karena saya lihat tadi harga ini sudah sempat di 51, teman-teman. Bisa lihat sendiri ini ya. High itu. Sudah di 51 dan dia turun ke low, ke harga 25 ya. Jadi, 25 ke 28 itu baru sekitar 3 tick ada pantulan harga lagi ke atas. Saya masuk di sini. Karena sepertinya ini sudah di huni lagi. Sudah mau dimasukin lagi sama bandar ya. Teman-teman bisa lihat lot itu sudah mau rapi kembali ya. Dari 23 ke atas itu sudah rapi lagi. Artinya bandar sudah masuk lagi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat kita masuk di harga 28 ya. Nah, ini dia yang saya maksud. Itu saya minus 3,6% ketika dia turun ke harga 27 ya. Jadi, teman-teman hati-hati. Oke, nah sekarang di jam 10.57 kita sudah profit sekitar 7,5% meskipun itu baru naik 2 tick, teman-teman. Nah, itulah keuntungannya kita kalau masuk di waran ini ya. Naik 1,2 tick itu sudah sangat lumayan banyak. Tapi, jangan kegabah ya. Ada pertimbangan-pertimbangan lain kalau di waran ini ya. Termasuk waktu, apa namanya, perdagangannya segala macam. Nanti boleh kita bahas juga waran ini buat teman-teman yang ingin mencoba ya. Tapi, sekarang kita lihat saja tradingnya dulu. Nah, di jam 11.29 hampir penutupan sesi pertama, kita sudah cuan sekitar 14%, teman-teman. Ya, 14%. Dan, apa namanya, di posisi induknya, di sum induknya itu sudah dari tadi dikunci di posisi arah. Kita tidak tahu apakah nanti di sesi 2 dia akan terus lanjut ke atas atau justru turun. Yang pasti keputusan saya atau sikap saya adalah memasang stop loss, pada pesan stop loss dan biarkan dia berjalan sampai di mana nanti maksimalnya kita bisa ambil profitnya. Oke, teman-teman. Sekian saja. Semoga bermanfaat.